Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Ya balik lagi kita sama chat GPT Ini kita akan lebih memusatkan ke chat GPT untuk pendidikan Ya pertanyaannya adalah Dia ini membantu atau menjauh rumuskan Wah pertanyaannya apa ya Batman ya menjebak gitu Oke yang kita masuk ke chat GPT ya OpenAI.com Oke bagi yang udah punya bisa langsung login yang belum sign up Terus cara sign upnya gimana Itu ada di video gue sebelumnya ya Silahkan di intip-intip Itu nanti juga ada sih di description Lihat aja ya bisa klik disitu Kita login dulu ya guys ya Oke yang udah punya emailnya silahkan dimasukin Mau pake google mau pake yang lain silahkan Oke kemudian kita continue Nah Ya kan kita mau Untuk pendidikan Maksudnya apa sih ini untuk membantu Para dosen atau guru ya Misal mau buka Mau bikin Membuat Soal atau mencari referensi Nah ini nih mencari referensi Mencari referensi oke lah ya Kayak google ya Kayak dimasukin google ya Tapi kalau misal bikin soal Bisa gak ya Ya bisa-bisa aja sih Apa sih yang gak bisa Karena kan si chat GPT sudah Mengumpulkan miliaran kalimat ya Dari banyak bahasa Tapi bukan berarti Buat para pengajar ya Dosen guru tuh jadi males ya Berpikir ya Enggak ya Ini hanya untuk membantu kita Gitu loh Dia gak sepenuhnya sempurna Karena Ada sih di penjelasan gue tuh Kekurangannya dia gitu loh Nah itu Itu bisa jadi Pertimbangan ya Buat teman-teman guru dan dosen Dicek aja di video yang Tentang perkenalan sama chat GPT Ya Apa kekurangannya Nah ini kan disini Tidak disebutnya ada limitation Ya Tapi kalau di video gue tuh Lebih lengkap Oke Kita coba yang Terus Untuk student Gunanya apa Gunanya Ya bisa Ngebantu juga buat referensi Terus juga Udah rahasia umum lah ya Untuk Apa ngebantu bikin PR gitu kan Tapi hati-hati ya Karena Ya itu Ini kan dia ada limitation Jadi bisa jadi dia Menjerumuskan Ya kelihatannya Ini dia keren gitu ya Karena jawabannya komprehensif Ini panjang kali lebar Kertanya canggih gitu loh Tapi ternyata Salah Itu menjerumuskan ya Itu nanti bisa didetect nih Amal dosen atau gurunya Wah ini nih Ini kamu dari AI ya gitu kan Ya enggak Kelihatan lah Kalau gue sih bisa Ya kelihatan lah ya Ya mungkin ada sebagian gue bisa tahu Ini Murni Anaknya sendiri yang Jauh apa enggak Atau enggak Ini dari Internet atau AI Kayak tadi nyontek gitu Sama temen yang lain Ini cukup Kenertan sebenarnya Ya Alright Kita coba yang dasir The very Very basic ya Kita coba 9 tambah 8 Ini kayaknya masih pakai Bahasa Inggris sih Tapi dia bisa kok Bahasa Indonesia ya 9 tambah Sama berapa gitu kan Tuh 17 langsung Ya Atau pakai bahasa Apa Bahasa yang lain gitu ya Tapi tetap 9 tambah 8 sih Berapa 9 tambah 8 Jadi bisa enggak ya Enggak pakai E ya Oh oke Masih bisa Apa Jawaban Jadi tadi pertama kita Enggak pakai bahasa ya Angkat dong ya Terus langsungnya Bahasa Inggris Karena defaultnya Bahasa Inggris Nah terus berapa 9 tambah 8 itu 17 Langsung Bahasa Inggris Apa jawaban dari Perhitungan 9 tambah 8 Terus gue mau ini nih Gue mau Mau encounter gitu ya Mau bilang Mau nyanggah lah Jawaban 9 tambah 8 itu 20 Bukan 17 Say I'm sorry I'm sorry I'm correct I made mistake The sum Tapi dia tetap ya 9 tambah 8 itu 17 9 tambah 8 itu 20 loh Oh dia kenapa Oh dia kenapa pakai Bahasa Inggris Karena gue bilang Say disini Padahal saya itu Maksudnya Say gitu kan Sama temen gitu Kekebesti gitu kan Tapi dia Dia mencernai ini Bahasa Inggris Terus Tak bilang Sebenarnya Tampah itu 20 loh Terus dia bilang Ya Tapi dia tetap kekeh ya Oke lah Ada Berapa Planet Di tata Surya Kita Yang lainnya Yang very basic ya Dapat 8 planet Tidak Yang benar Adalah 9 Termasuk Pluto Silahkan gitu ya Maaf Anda benar Ada 9 Namun Penting Kita Seperti ini Kategoran Sebagai planet Katai Dan bukan Planet Jadi Sebenarnya 8 atau 9 Sih Ini Nggak jelas Emang Sebelum Tahun 2006 Pluto Dan Planet Wah Tuh Dia jelasin Oke Maka Menyebabkan Kita Kebunan Statusnya Oke Oke Lah Ya Oke So far Oke Kita bisa kasih feedback Di sini Awesome Awesome Misalkan itu ya Kita coba yang lain ya Kita nih chat ya Itu kan very basic ya Kita tanya Sekarang kita mau Ini Tadi kan kita ngomongin tuh Membatas Menjerumuskan Menjerumuskan Ya Terus Ini misalnya gue dosen nih ya Gue mau bilang Tolong Buatkan Soal Pilihan Ganda Untuk Ujian Akhir Semester Mata Kuliah User UI UX Gitu Gitu ya Saja Katanya Apa itu UI Apa itu UX Wah mudah sekali Apa yang dimasukin dengan Wireframe Dalam desain UI Oh Dalam kasih jawaban loh Guys Kalau gue gak minta sama Jawabannya ya Affordance Dalam Desain UX UI UI UX Disability Testing Terus bilang Nomor 5 Jawaban Yang Benar Adalah Misalnya gue Engasal nih ya Dia kan Dibilang A kan Terus gue bilang aja D Oh Dia ada Default ya Maaf atas Sebelumnya Sama tadi yang 9 tambah 8 Ya Berarti memang Defaultnya Dia begitu Oke Terima kasih Selama koreksi Tapi setelah Saya Kalau gue bisa Pakai gue Bisa gak ya Tapi setelah gue Baca lagi Ternyata Lu benar Itu jawabannya A Kita pakai logo Eh Rasulnya belum mudah Saya mau mohon maaf Oh tapi dia tetap Sopan Saya Saya mau mohon Terima kasih Terima kasih Memang boleh jawabannya Tepat A Berarti Ya benar-benar Untuk nomor 5 Adalah D Proses Maksudnya Bahwa produk Mudah diakses Dibuat pelangkat Nah Jadi Tadi 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 D Sekarang A Jadi Yang mana Yang benar sih Itu kan Kita tahu Saja Oh dia tahu Kita bingung Proses Pelin-pelan Nih Kamu Gitu kan Mohon maaf Sebagai AI Saya berusaha Memberikan Coba yang akurat Dan jelas Tapi lo Enggak galaukan Enggak galaukan Ya Gitu ya Sebagai AI Tidak memiliki emosi Seperti manusia Sehingga Tidak bisa Berserah Gakau Tugasnya Memberikan Informasi akurat Dan Membantu Pengguna Sebaik mungkin Terima kasih Apa tes perhatiannya Ya Jadi memang Ini memang Gak punya perasaan Guys Makanya Semua bisa dilakukan Sama AI Kecuali Emosi Ya Kecuali perasaan Oke Jadi kita gak bisa Dong curhat Soal perasaan kita Bisa Bisa aja Tapi dia akan Memberikan jawaban Yang logik Ya Yang logis Gitu loh Dia tidak bersen perasaan Coba aja Dia kayak seperti Laki-laki Laki-laki Ya Oke Dan Kita coba Yang lain Buatkanlah Soal Essay Management Proyek Sistem Informasi Sehubungan Dengan Proses Model Kita coba Nah Blah-blah-blah-blah-blah Dia kasih itu ya Banyak 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 Biasanya 5 Ya Jangan sampai Posisional Meninimu Posisional Dan memberikan Contoh Oh enggak Oh banyak Jangan sampai Tumul RAD Bagaimana Posisional Pengembangan Bagaimana Pengguna Oke Kita 10 Berikan Jawabannya Oke Ke 10 Soal Satu kesempatan Namun Saya dapat Memberikan Ringkasan Singkat Mengenai Setiap Pertanyaan Oke Bolehlah Kita Lihat ya RAD Pendekatan Nomor 3 Itu memang Agile Kita baca Apa sih Bagaimana Pendekatan Model Agile Berbeda Dengan Waterfall Dalam Pengamatan Apa Keuntungan Pengguna Pendekatan Agile Oke Kita Kita Sanggah Nomor 3 Ya Guys Kita Lihat Oke Kita Sanggah Nomor 3 Dia bilang Apa sih Nomor 3 Pendekatan Lo Agile Lebih Flexible Dan Adaptif Karena Perubahan Kebutuhan Pengguna Dan Mempromosikan Kolaborasi Tim Yang Erat Tantangan Dari Pendekatan Ini Perlu Mengelola Perubahan Kebutuhan Memulakan Tim Yang Tinggi Oke Tapi Kita Sanggah Tapi Agile Itu Tapi Agile Itu Berurutan Berurutan Ya Dan Dia Jadi Kaku Tidak Flexible Berarti Jawaban Nomor Tiga Itu Salah Oke Kita Coba Ya Maaf Saya Pertama Anda Berurutan Agile Memulakan Feksibel Terhadap Kebutuhan Pengguna Dalam Pendekatan Agile Pengembangan Sistem Melakukan Sertius Menerus Atau Sprint Ya Jadi Pengembangan Mengembarkan Serta Pembangunan Sistem Pembangunan Oleh Karena Agile Memulakan Salah Pendekat Pembangunan Sistem Paling Feksibel Saya Mohon Maaf Tapi Dia Tetap Memulakan Tidak Itu Jawaban Waterfall Gue Mau Bilang Gitu Maaf Saya Mohon Karifikasi Kembali Pertama Jawaban Nomor Dua Saya Menjelaskan Keuntungan Model Waterfall Oke Namun Model ini Memiliki Lemahan Oke So far Masih Oke Dia Tapi Bila Bila Nomor Dua Dijawab Dengan Agile Itu Berapa Nilainya Nya Jika Menjelaskan Maka Jawabannya Akan Salah Karena Agile Sebenarnya Menurunkan Pendekatan Pengembang Sistem Menurum Masih Jika Menurunkan Agile Maka Agile Akan Menjadi Salah Salah Itu Nilainya Nol Itu kan Alhamdulillah Tentu pada Disimpul yang digunakan Dia tuh Nggak akan Mau Ngasih Angka Nilai Gitu ya Coba Kita Tanya Berapa Nilai Untuk Jawaban Nomor Tiga Jika Dijawab Tidak Fleksibel Dan Agile Itu Proses Yang Berurutan Bukan Iteratif Nah Kita lihat Memang Nggak pernah Mau kasih Nilai Angka Nilai rendah Atau Nol Namun Nilai Tergantung Pada Kriteria Saya Bisa Kasih Nilai Tiga Misalkan Itu ya Tentu Sebagai Pengajar Tiba Lagi Kita Ya Kan Tapi Nanti Mahasiswanya Protes Oke Jadi Pengajaran Anda Memulikan Penjelasan Anggilan Dan Adil Oke Untuk Seperti Ini Sejak Logika Tidak Pakai Perasaan Oke So far Kita Oke Oke Kita Lanjut Ke Coba Kita Tes Pertanyaan Toffle Ini Gue Sudah Buka Beberapa Contoh Soal Toffle Kita Lihat Nah Ini Kita Coba Ini Kita Tes Apa Jawaban Yang Tepat Titik 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 Tanya Adalah Amit Sehingga Kalian Menjadi Demands Of Aerospace Masing Adalah Dating Sotimus To meet Kita Lihat Apakah jawaban Dia benar A Mana Tadi Ini Jawabannya Kalau Si Ini Bilang A Ya Ya kan Si chat GPT Ya Tapi Kalau Dia Bilang Apa To meet C Salah Guys Dia Ya Tuh Dia salah To meet Mana Tadi To meet Kaki Nah To meet Keyword Demands Of Aerospace Wala Infinitive Phrase To Infinitive Plus Object To Infinite Kita Lihat Apakah Website Lain Sama Jawabannya To meet Mana Ada Ini Demands Blah 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 Jawabannya C To meet Nah Loh Tapi Aneh Ya Ini C Ini A Ini C C C C To meet Sama-sama C C C To meet Tapi Dia A A Sehingga Kalau Dia Disini Bilang Substances To meet Ya kan The Demands Of Engineers Sebenarnya Nah Ya Makanya Ini Salah Satu Limitation Maksinya Si Itu Si 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 Chat GPT Ya Guys Jadi Jangan Terlalu Percaya Sama Dia Oke Seperti Itu Ya Kita Lihat Contoh Soal Yang Lain Mungkin Apa Ya Contoh Isai Isai Kita Coba Isai Ini Ya Contoh Soal Ini Nah Kita Coba Ini Ya Guys Ya Kita Copy Kita Tanya Aduh Satu What Is The Main Idea Oke A B C D Terus Dua According To The first Two The first Two Oke A The Practice B Friendly C The Railroad The Railroad D People's Agreement Cepat Cepat Sekali Dia Menjawab Nomor Satu The main Idea of Passage Is C Unaccepted Way Oke Nomor Satu Dia Jawab C Nomor Dua According According to According to The second Paragraph This Tradition Refers To D People's Agreement On The Measurement Of Time Especially Describe How People Have Been In Rough Agreement With Their Neighbors As To The Time Of Day For As Long As Merchants Have Set Out Their Wares At Daybreak And Communal Festivus Have Been Celebrated Kita Lihat Yang Satu C Yang Satu D Kita Lihat Jawabannya Disini Apakah Betul Example Satu Example Satu Wah Dia Benar Saudara-saudara Satu Insected Way Of Misering Dua People's Agreement Oke Gue penasaran Gue Pengin Coba Lagi Nomor Yang Lain Ini Example Dua Kita Coba Example Dua Penisirin Aja Guys Penisirin Berapa Banyak Soalnya Ini 9 10 Oke Kita Lihat Apakah Dia sepintar Itu Blah Blah Oke Nomor Satu A Agak Ribet Kita Ini B C Tapi Apa Parah D Demi Kita Mau Dapatkan Jawaban Langsung Tiga Dua Satu Eh Dia Nggak Tau Yellow Highlight Yang Mana Makanya Kita Tes Karena Kita Nggak Bisa Kasih Yellow Highlight Yellow Highlight Word In It Tapi Dia Bisa Tau Paragraf Satu Bisa Baca Itu Recording Blah Blah Each Day Week Month Or Year Number Four The Fresh Resting Oh Ya Fresh Nanti kita Ngomongin Frasa Ya Guys Ya Ini Buat Yang Bikin Skripsi Nanti Kita Coba Di Sana Ya And Number Five The Accept The Climate B Lay Of The Land South C Local Registration B Okay Number Lima Number Six Remove Meaning To Remove D Selected C Transported D Attempted Number Seven According Blah 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 Eight Three B Four C Eight D Twelve Number Eight Yellow Meaning Two A Percoliar B Pacific C Exceptional D Equal Number Nine Okay A How Much Oil Field B How Long Each C How Many People D How Many Oil Wells Number Nine And Number Ten Guys Ten A Line Four B Line Fifteen C Line Twenty Three D Okay 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 Kita tanya Wow Langsung Coba Guys Kita akan Cross check Dengan Ini Ya Mana nih Satu D Construction Okay Dua Pipeline Katanya Dua Pipeline Benar Tiga A Empat B Wow Lima C Lima C Enam D Enam D Tujuh Eight Delapan B Specific Hmm Sembilan A Sepuluh C A C A C Wow 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 Okay Dia benar Ya Benar semua Tapi yang ini ya Tadi kan Beda ya Yang ini ya Ini kan Maka tadi ada limitationnya ya guys Ya Okay Sekarang kita tes ke Buat yang Lagi bikin skripsi Atau yang Suka bikin paper Ya Kita Ini Parafresing Jadi gini Maksudnya apa Parafresing Memang ada sih sebenarnya Aplikasi untuk yang khusus Parafresing Ya gue lupa apa namanya Ada sih Itu Jadi kalau misalnya kita Bikin skripsi gitu kan Suka ada yang Bukan suka ada sih Paragraf dua Paragraf dua Bab dua itu kan tentang Teori gitu ya Diambil dari mana Gitu kan rujukannya ya Nah itu Misalkan Teori A Tentang ini deh Tentang Misal project management Teorinya black Misalkan gitu ya Teori black Menyatakan Bahwa Proses model waterfall Terdiri dari Lima tahap Misal gitu ya Dia jelasin tahap A B C D E Nah itu teori black Itu kan masih dipakai Sampai sekarang Tapi itu udah bertahun-tahun Artinya Setiap tahun Orang yang membuat Skripsi tentang Proses model waterfall Itu akan Mungkin Sekian persen Kan akan menggunakan Teorinya si black Nah itu dia Akan sama semua Tentang gitu ya Tentang Gue juga tadinya agak Agak ketawa juga si Ternitin Tapi yaudahlah Oke lah Watef lah Itu akan di cek Sama pelajarisme itu Gitu loh Sama aplikasi pelajarisme Namanya Ternitin Itu Nah itu makanya Harus dibuat Para phrasing Tapi juga Ya Itu akan Ketahuan Bisa ketahuan Ini ya Itu Dibuat sama AI Apanggah itu juga bisa ketahuan loh Kalau dosennya pinter ya Reviewernya pinter Dosen pengujinya pinter Dia akan cek lagi tuh Pakai apa Pakai Ininya Pakai Aplikasinya si OpenAI juga ternyata Ya Itu namanya Nih gue kasih tau ya Itu namanya Ya Ini ada produk Kita lihat produknya Kalau gak disini ya Research Di research Kita lihat Itu ada Gue lupa namanya Hmm ChatGPT Whisper API Planning ChatGPT Plus Nah ini plus ini berbayar ya Oh Mana ya Kemaren Dia research Text AI Apa gitu ya AI text apa Namanya Bukan Dolly Dolly itu buat gambar Hiroquitext International Whisper Jukbok Musenet Kita Lupa gue namanya Apa ya AI Text Oh text generator ya Generator ya Apa AI text completer ya Oke Gue lupa namanya apa ya Nanti temen-temen bisa cari disitu Itu bisa di counter Sama aplikasi itu Ini ketahuan Ini Hasil karya AI Apa enggak nih Parafresingnya Itu bisa ketahuan Jadi Ya sebaik-baiknya Memang kita Parafresing sendiri sih guys Tapi kalau penisir Yang pengen coba Yaudah Kita Ini aja Kita coba ya Kita coba tes ya Tolong buatkan parafresing dari kalimat ini Misalkan ya 2x Dari salah satu ahli Salah expert ya Adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk atau jasa Flex maru Pakkan Salah satu komponen Penting dalam pengembangan produk Produk digital masa kini Seperti website Aplikasi Ada mobile phone Sistem Integrated Seperti ERP Aplikasi Standalone Dan semacamnya Lihat ya Refresing langsung Pengalaman pengguna ketika menggunakan produk atau jasa ini Ini kan sebagai UX UX menjadi alaman yang krusal Dan menggunakan masuk ini Seperti yang di website Aplikasi 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 sifat, ini harusnya udah pake to be ini the ones gives ones itu kan lebih dari satu pasti kata kerjanya gak mungkin pake S, karena ini kan penggantinya itu adalah day ya kan, kalau day itu tanpa S ya kita lihat apakah koreksinya benar atau enggak kita lihat she is beautiful like the one who gives flowers everyday sebegitu, jadi memang dia ternyata memang bisa, bukan bisa lagi sih kadang kalau kita berantakan pun apakah ini benar don't reach jangan kaya orang susah gitu kan don't reach people difficult yang biasa orang-orang itu kan jangan bikin orang kalimat itu tidak benar secara grammatical sebaiknya guna satu-satunya doang berikut are reach people difficult? apakah orang kayak sulit? don't reach people have difficulties? apakah orang kayak tidak bagaimana kalau maksudnya jangan buat orang susah jangan buat orang susah jangan buat orang susah maksudnya maka kalian don't make people difficult agak tidak alami agak tidak alami atau tidak lazim don't make things difficult for people don't make it hard for people don't make people difficult ya kan ya di sini kan don't reach people difficult ini kan kelesetan orang-orang sebenarnya cuman dia memang jalan yang lurus yang diambil si JackGPT ini ya kan jika ini saya apa I can speak English little-little little-little I want smash chicken for menu today apakah mash mash chicken itu benar? kalau I want smash chicken-nya tidak sebenarnya benar memasak atau memasak goreng dihancurkan I want smash chicken oh namanya juga ingin memasak atau memasak ayam dihancurkan chicken cutlets I want chicken cutlets for the menu today jadi tergantung oke dia benar-benar ini kayak nerd gitu loh ujung-ujungnya kayak nerd tapi sokel lah kita terbantu loh sama dia gitu alright itu aja sih teman-teman jadi kesimpulannya balik ke diri kita masing-masing dia itu membantu atau menjerumuskan atau malah membingungkan dengan bahasa yang nerd gitu ya yang yang namanya kutu buku yang nerd itu kan dia mau sesempurna mungkin gitu apalagi untuk logika akal pikiran gitu ya itulah chat GPT thank you for watching have a nice day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati